Hai Rehan menjawab ah logas bisa aja gua emang demen sama dia dari dulu tapi ya nggak tahu gua belum pernah deketin habis gimana gua modal aja nggak punya lalu bagas menjawab kerja dong jangan nganggur kayak gua ngojek nggak apa-apa kan lumayan kalau Andin mau amalu bisa ngejajanin lah paling enggak beli teh botol terus apa kek yang bisa dijajanin pisang goreng nongkrong lumayan kan dapat duit Miko membalas ah iya tuyan bener kalau misalkan lo nggak punya duit gimana mau ngejajanin Andin lu payah juga lu kata Miko Hai krean membalas iya nih cariin gua kerjaan dong terus di sisi itu ada Willy ternyata William memberikan solusi yang gua ada nih pekerjaan kan buat lu di tempat bos gue tapi kerjanya berat lu cuman ngangkat-ngangkat galon mau ga lu pak oga gua kalau ngangkat galon berat tenaga gua nggak kuat terus Jidan membalas ya magu akan mati di gotongan lah berdua kan lumayan mingguannya dapat-dapat gope lo seminggu cukup buat ngejajanin Andin mereka terus bergumam dan terus mengobrol sampai larut malam entah apa yang diobrolin pokoknya intinya mereka ingin bersaing secara sehat memperebutkan Andin siang pun berganti malam jam dinding menunjukkan pukul sebelas malam di salah salut tu kamar kecil tergeletak seorang gadis yang tidak bisa memejamkan matanya sama sekali dengan menatap langit-langit dia bergumam dalam hati ya Allah kenapa pikiran saya melayang-layang seperti ini saya selalu membayangkan Mas Tony padahal Mas Tony itu orang kaya saya nggak mungkin bisa mencintainya walaupun dia cinta mungkin saya tidak akan dimanfaatin oleh dia Ya Allah seandainya Mas Tony jadi milik hamba Ya Allah hamba akan bahagia sekali walaupun dia tidak sekaya ini walaupun dia miskin hamba akan setia kepada dia dalam hatinya tapi Ya Allah saya belum tahu wataknya Mas Tony tapi dari kelihatan secara bicaranya dia adalah orang yang baik dan sopan semoga engkau mengabulkan permintaan hamba ini Ya Allah daripada saya terbayang-bayang terus Ya Allah bagaimana perasaan Mas Tony kepada saya ya Apakah dia mencintai saya akhirnya lama-kelamaan Andin bisa tidur juga dalam pada itu di salah satu rumah besar dan megah di kampung itu rumahnya megah diantara rumah-rumah yang lain seorang pemuda tampan mondar mandi di tengah kamar lalu dia duduk di pembaringan sambil menatap ke depan dia membayangkan seorang gadis cantik yang tadi siang dia salamin itulah Andin Andin yang tadi dia salamin begitu melekat di hatinya mungkin ini yang dinamakan cinta ya Mas Tony bergumam dalam hati kenapa ya hati ini selalu terbayang dia apakah ini cinta beneran tapi mungkinkah Andin suka sama saya kalau saya deketin mungkin dia enggak suka ya gimana caranya ya Mas Tony terus mondar mandir mondar mandir sepanjang malam hingga akhirnya terlelap tidur pagi menjelang suara burung berkicauan di atas pohon dekat rumahnya sinar matahari menembus celah-celah tirai kamarnya Mas sinar matahari yang menembus tirai itu sanggup membangunkan Mas Tony yang sedang terlelap tidur perlahan Mas Tony buka mata dia ingat ini hari minggu dia ingin libur dan tidak ingin kemana-mana lalu dia tarik selimut kembali dan menutup tirai lalu dia pulas tidur kembali dan tak sampai kapan dia akan bangun 4 lain Andin sudah terbangun dari tadi setelah sholat subuh Andin menyiapkan makanan sarapan untuk ayahnya dan enggak lupa dia bikin kopi seperti biasanya lalu dia bawa ke depan ayahnya sudah duduk di teras sambil merokok lalu Andin berkata bapak ini kopinya dan ini sarapannya seadanya aja ya pak terima kasih sayang seraya bapaknya menjawab sambil merisak rokok Pak Iwan sepertinya menikmati rokok tersebut dan segera membuka gelas langsung dia seruput kopi panasnya seakan hidupnya nikmat sekali di sisi lain Andin masuk lagi ke kamar dan entah kenapa pagi ini dia enggak seperti biasanya dia pergi ke kali untuk mencuci tapi kali ini dia sempatkan melambung entah apa yang dipikirkannya tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang gadis yang datang ke tempatnya Andin sambil melambaikan tangan Andin berteriak hei panik kemarilah mampir kau rupanya sahabat karitnya Andin lewat ke daerahnya Andin dia tinggal